Hai ini debatnya untuk sementara ini tidak semua dipanen tuh dapatnya seperti ini dan saya juga dapat petih disini tuh dapatnya hari ini seperti ini kemarin panen nangkah saya tidak bikin videonya disini ya itu masih ada dibawah sana satu nah saya akan bersih-bersihin nanti akan panen kunyit juga disini ada temu kunci ya seperti ini kalian tahu kuku saya hitam bis enggak masalah warna saya lagi berkebun tuh ini sedikit saja bisa setengah kilo satu lubang teman-teman begitu oke baiklah teman-teman sekian dulu video kali ini saya sampai ketemu di video selanjutnya saya akan bersihin ini mungkin tidak akan ngajak ke ah di video lain bersambung maksudnya karena nanti durasinya biar tidak terlalu panjang sampai ketemu bersambung untuk video selanjutnya ya bersih-bersih ini Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sehabis panin cahe sekarang saya akan mau membersihkan nah ini cahe nya akan di saya bersihin terima kasih oh oh oke teman teman ini sudah saya bersihkan sudah mulai membersihkan maksud saya dan kalau cahaya besar itu akarnya hanya sedikit saja tapi kalau cahaya kecil itu akarnya banyak sekali jadi saya bersihin selepas dibersihin itu akan dijual dan alhamdulillah teman teman ini sudah ada yang mesan saudara yang mesan mau ditanam lagi katanya saya kasihkan ya dan harganya saya ulang lagi harganya 1 kilonya 18 ribu biasanya murah saja sekarang 18 ribu sekarang karena musim hujan jadi musim tanam atau musim tandur ya teman teman ya bagi teman teman bagi orang desa yang di pegunungan jahe ya sekarang musim tanam jahe kalau mau menanam jagung ya menanam jagung dan sebagainya begitu teman teman kalau sudah musim hujan kalau orang pegunungan yang mau tanam tanam itu nungguin air hujan ya teman teman karena gak bisa di airi seperti di persawahan begitu makanya saya itu cari tempat di dataran rendah karena seperti itu ceritanya gak bisa tanam bisa sih disiram tapi saya pakai pompa listrik juga yang sumurnya dalamnya 35 meter dalamnya begitu teman teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rencana rencana saya itu kan bersih-bersih di belakang saya ini di belakang saya ini itu tanaman lengkuas teman teman banyak yang kering juga daunnya maunya saya bersihin tapi ternyata saya sakit waktu itu jadi saya tidak membersihin gak jadi teman teman kapan kapan aja saya mau pulang lagi begitu menurut saya dan musim kemarau bunga bunga itu sedikit tapi kalau sudah musim hujan seperti ini bunga keladinya saya sudah mulai tumbuh subur begitu teman teman karena ini kan saya tinggal kalau saya tinggal disini tentunya semuanya pada menghijau cuman yang seperti saya bilang kalau saya tinggal disini teman teman gak ada lahan untuk tanam tanam bermacam macam sayuran begitu nah oke semuanya ini sudah selesai saya buang apa akarnya ini jahe besarnya ini alhamdulillah sudah ada yang mesan ya teman teman katanya informasi satu kilonya 18 ribu di desa tapi mungkin saya akan kasih 18 eh 18 tadi saya akan kasih 17 ribu gak apa apa dan ini saya akan bikin sendiri karena saya ingin mengeringkannya seperti ini dan ini yang tumbuhannya saya pisah dan ini yang cahe kecil cahe emprit ini cahe emprit yang pedas yang pokoknya super oke lah kalau dibikin jamu apapun dibikin bumbu ini lebih ya lebih berkasiat karena sangat pedas sangat banyak kasiatnya cahe kecil atau cahe emprit untuk dibikin kopi ataupun minuman ini cocok banget dan juga untuk dibikin manisan bisa juga loh ya nah seperti ini teman-teman ini sudah dipesan orang nanti saya akan antarkan ke orang gak tau dapatnya itu berapa kilo ini gak semua saya panen karena mungkin saya akan tahunkan sedikit disana di tempatnya nah oke teman-teman baiklah sekian dulu video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati